Seorang pejabat senior Amerika Serikat pada Rabu 4 September mengklaim 90% proposal gencatan senjata dan kesepakatan penyandaraan Gaza telah disepakati. Klaim ini berbeda dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel baru-baru ini menuduh Hamas menolak seluruh isi proposal gencatan senjata. Pejabat Amerika Serikat yang namanya disamarikan menyebut 10% syarat gencatan senjata yang belum terselesaikan yakni terkait pertukaran tahanan dan koridor Philadelphia. 90% dari kesepakatan lainnya disebut telah disetujui bahkan termasuk proposal yang diajukan Hamas. Pejabat tersebut mengungkapkan bahwa kesepakatan yang dinegosiasi selama berbulan-bulan itu terdiri dari 18 paragraf, 4 bahas diantaranya telah selesai. Di sisi lain, Netanyahu mengklaim bahwa Hamas menolak seluruh perundingan gencatan senjata Gaza yang akan membantu fasilitas pembebasan Sandra. Sistem pertahanan udara air random Israel lagi-lagi gagal menangkis serangan bertubi-tubi dari Hezbollah. Akibatnya, lusinan peledak menghantam sejumlah situs hospital Israel di wilayah utara pendudukan. Dilansir dari Paris Today pada Kamis 5 September 2024, serangan tersebut disampaikan langsung oleh pasukan Hezbollah dari Lebanon. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangannya mengenai 4 markas intelijen Israel di utara wilayah pendudukan. Serangan tersebut juga menyebabkan kehancuran peralatan pengintaian di pangkalan terpenting Israel Al-Asi, yang mana sebagian besar serangan artileri tentara pendudukan dilakukan di lokasi tersebut melalui observasi dan pemantauan sasaran oleh agen yang ditempatkan di sana. Oleh karena itu, Zionis mengalami kerugian yang cukup besar. Selain serangan tersebut, di waktu yang sama, Hezbollah juga meluncurkan tembakan ke lokasi tentara rezim Zionis di pangkalan Al-Samagah di perbukitan Kafar Soba yang diduduki dengan senjata yang sesuai. Pasukan Hezbollah dari Lebanon kembali meluncurkan rentetan serangan ke posisi Israel. Pada Rabu 4 September 2024, Hezbollah menembakkan setidaknya 30 roket ke pemukiman Israel di Galilea Penhandel. Akibat serangan tersebut, airnya merusak hingga mengakibatkan roket mengenai pemukiman tersebut. Suara dentuman juga terdengar berulang kali imbas serangan Hezbollah. Dilansir dari tribunews.com, situasi tersebut diungkapkan oleh situs berita Israel berdasarkan keterangan militer. Diketahui sebelumnya, selain menembakkan roket ke Galilea, Hezbollah juga menyerang sejumlah posisi lainnya. Di antaranya, Hezbollah menembakkan roket Katiusa ke Neotmordesai yang terletak 6 km dari perbatasan. Imbal serangan tersebut, satu dilaporkan tewas dan dua lainnya mengalami luka-luka. Hezbollah juga melaporkan melancarkan serangan terhadap beberapa posisi militer Israel, termasuk lokasi artileri di pangkalan militer Zaurah dan penempatan pasukan di barak militer Zahrid.